Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Bansail Disini saya menerima servisan Xiaomi Redmi 6A Dengan kondisi touchscreen atau layar sentuh disini tidak berfungsi Oke disini sahabat Bansail bisa memperhatikannya Oke terlebih dahulu disini saya buka sim tracknya atau tempat kartu Dan ingin melihat kondisi mesin ini Oke disini tempat kartunya saya sudah lepas Dan disini tutup belakang saya buka Dan disaat kita ingin mengerjakan sesuatu Kita tidak bisa atau jangan langsung mempunis bahwa kerusakan ini adalah IC atau apapun Oke disini kondisi impon ini di daerah bawah Disini masih segel Oke dan disini saya buka Di daerah fleksibel yang menuju ke IC touchscreen Atau socket touchscreen bersamaan dengan papan charge Saya ingin melihat kondisi dari konektor Charge atau konektor touchscreen Disini saya lihat kondisinya sudah berkarat Dan kayaknya handphone ini sudah terkena air Dan saya lihat dari kondisi konektor ini Disini ada satu yang terbakar atau yang keropos Oke disini saya zoom Sehingga sahabat Bansail bisa memperhatikannya Di jalur tengah disini dia sudah keropos Dan disini saya membersihkan dulu Ingin melihat apakah jalurnya putus atau tidak Oke disini saya agak bosok-gosok Ya ternyata disini memang di daerah konektor ini Dia putus jalur Oke disini Saya ingin membenahi Tetapi disini videonya saya agak percepat Untuk cara membersihkan Dia punya konektor yang terbakar ini Dan disaat konektornya disini sudah bersih Lalu disini saya ingin menjamper Atau memberikan timah Sehingga jalurnya bisa tersambung Pada PCB Dan konektor ini Tetapi videonya disini saya agak percepat Untuk cara menyambungnya Oke disini Saya sudah menyambung Dan disini sahabat Bansail bisa melihat jalur yang sudah saya sambung ini Dan disini kita coba Untuk memasang konektornya Dan ingin menyalakan handphone ini Apakah touchscreennya sudah berfungsi atau tidak Oke disini sahabat Bansail bisa memperhatikannya Oke sahabat Bansail Jika ingin channel ini terus bisa berkarya buat sahabat Bansail jangan lupa tekan tombol Subscribe like dan lonceng sehingga channel ini dapat terus memberikan tutorial tutorial yang lebih bermanfaat buat sahabat Bansail semua Dan bagi yang sudah subscribe Saya doakan semoga handphone yang dia kerjakan bisa tembus dan normal Amin Oke disini disaat handphonenya sudah selesai loading Lalu disini kita mencoba untuk menggeser Ops ternyata disini Terskringnya masih belum berfungsi Dan saya coba lagi Sekali Tapi disini masih belum berfungsi Kemungkinan masih ada jalur yang Belum tersambung Tetapi kalau saya lihat dari kondisi di konektor Disini sudah tersambung Tetapi disini Di daerah fleksibel juga Kayaknya bermasalah Ya disini Di daerah fleksibel lagi Yang perlu kita benahi Oke disini Sahabat Bansail bisa memperhatikannya Oke disini Di jalur Fleksibel juga Kropos Dan disini Saya ingin menyambung kembali Dan Videonya sini Saya agak Percepat lagi Untuk cara mengerjakannya Terima kasih telah menonton Oke disini Penyambungan di fleksibelnya Sudah selesai Dan sahabat Bansail disini Bisa memperhatikannya Oke lalu disini Saya pasang kembali Dan ingin menyalakan handphone ini Ingin melihat hasilnya Apakah Toeskringnya sudah berfungsi Normal atau tidak Dan apabila tidak Terpaksa disini Kita mencoba Untuk Mengganti Dia punya LCD Oke disini Saya bantu Untuk mengecas Oke disini Kelihatan Lampu cas saya Sudah merah Tetapi disini Dia kembali Biru lagi Oke disini Kemungkinan Casnya lagi Yang bermasalah Oke disini Saya colok-colok Kabel cas saya Disini Dia masih Belum merah Dia punya lampu Tetap biru Oke disini Kita coba dulu Apakah Toeskringnya Sudah selesai Atau tidak Oke disini Saya coba Alhamdulillah Ternyata Pekerjaan Di konektor Ini Sudah selesai Dan disini Saya menemukan Kasus lagi Yaitu Dia punya cas Disini Tidak masuk Oke Sebentar Kita selesaikan Dulu Masalah Toeskring ini Lalu kita kerjakan Di daerah Konektor cas Oke disini Saya sudah Benahi Lalu saya Ingin Ngecas Tetapi Casnya disini Juga Belum bisa Masuk Oke disini Saya tindis Dulu Fleksibel Ternyata Masih Belum Masuk Ya Disini Sahabat Bensel Bisa Memperhatikannya Saya colok Lagi Disini Masih Belum Bisa Masuk Oke disini Saya Tindis Masih Belum Bisa Disini Disini Saya lagi Ingin Memberikan Tutorial Bagaimana Cara Mengerjakan Xiaomi Redmi 6 Ini Dengan Kondisi Cas Tidak Masuk Dan disini Saya coba Dulu Untuk Membersihkan Menggunakan Tener Dia punya Konektor Cas Dan disini Setelah Saya bersihkan Menggunakan Tener Lalu Disini Saya coba Untuk Mengecas Ulang Oke Disini Kabel Cas Saya sudah Colok Tetapi Masih Belum Bisa Masuk Oke Disini Untuk Tutorial Cas Ini Saya Selesaikan Dulu Yang Di Toscring Ingin Memperlihatkan Pada Sahabat Bensel Oke Disini Sahabat Bensel Bisa Memperhatikan Bahwa Toscring Bisa Berfungsi Dengan Normal Oke Disini Saya Masuk Dulu Di Papan Panggilan Atau Di Nomor Telepon Oke Disini Saya Coba Oke Disini Dia Sudah Bisa Berfungsi Dengan Normal Lalu Disini Saya Masuk Di Pengaturan Oke Saya Cari Dulu Disini Dia Punya Pengaturan Oke Disini Saya Langsung Di Atas Saja Dan Tentang Pongsel Oke Disini Toscringnya Ops Salah Bagian Atas Ya Disini Sudah Bisa Berfungsi Oke Sahabat Bensel Disini Bisa Memperhatikannya Oke Disini Toscringnya Sudah Bisa Berfungsi Dengan Normal Lalu Disini Tutorial Yang Kedua Disini Saya Ingin Memperlihatkan Cara Mengerjakan Xiaomi Redmi 6A Ini Dengan Kondisi Cas Tidak Masuk Tetapi Terlebih dahulu Disini Saya Ingin Mengganti Dia Punya Papan Cas Dan Disini Cara Mengganti Dia Punya Papan Cas Videonya Disini Saya Percepat Lagi Karena Memakan Waktu Lebih Lama Oke Disini Sahabat Bensel Bisa Memperhatikannya Oke Disini Setelah Papan Cas Terpasang Oke Disini Cas Sudah Masuk Dan Mantap Oke Saya Nyalakan Handphone Dulu Dan Penyebabnya Kerusakan Dari Cas Ini Yaitu Papan Cas Oke Disini Saya Bikin Tutorial Ini Tidak Ada Permainan Atau Settingan Cuma Pengeditan Percepatan Sehingga Sahabat Bensel Bisa Lebih Puas Atau Bisa Lebih Memperhatikan Dengan Jelas Tetapi Inti Dari Setiap Tutorial Ini Yang Penting Sahabat Bensel Bisa Memperhatikan Setiap Setiap Pekerjaan Di Tutorial Ini Oke Lanjut Terus Bensel God Bensel Untuk